Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, eh sorry, selamat siang semuanya. Perkenalkan dulu saya Vipit Merawati, saya lulusan gizi dari Universitas Brawijaya tahun 2014. Sekarang saya sudah punya bisnis di bidang kuliner yang berbasis gizi. Ijin Ibu, suaranya sedikit jauh. Oke, jadi saya, usaha saya berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salam kenal ya buat semua. Salam kenal ya buat semua. Kedengeran sampai sana suaranya? Kedengeran Ibu. Kedengeran masyarakat yang meningkat tentang kesehatan. Siapa saja yang bisa jadi target konsumen gizi di Indonesia. Jadi, dari kelompok usia, itu dari remaja sudah bisa jadi target market untuk konsumen gizi kita. Dari remaja, dewasa, orang tua baru, bahkan lansia yang sudah mulai aware terhadap penampilan maupun kesehatan. Lalu ada kelompok ekonomi. Kita lihat juga biasanya target market kita yang berpenghasilan menengah ke atas. Jadi, semakin dia memperhatikan kualitas makanan maupun asupan nutrisi yang dia konsumsi. Lalu juga ada dari letak geografisnya. Jadi, masyarakat-masyarakat yang tinggal di urban, di daerah perkotaan, biasanya cenderung lebih ingin kepraktisan yang menunjang gaya hidup sehatnya mereka. Apa saja sih biasanya produk atau layanan gizi yang bisa kita jadikan usaha ya. Jadi, kita bisa menyediakan makanan sehat dan bergizi. Itu kita nyiapin makanan yang tinggal mereka konsumsi gitu ya. Jadi, sudah terukur, tertakar nilai gizinya. Terus, kita juga bisa membuka konsultasi gizi. Jadi, memelayani offline maupun online termasuk kebutuhan nutrisinya sehari atau penyusunan menu. Dan sehari itu misalnya contoh menunya seperti apa, kebutuhannya, kalorinya seperti apa. Itu bisa kita lakukan ya di sini. Terus, yang ketiga ada program diet dan pengaturan pola makan. Jadi, untuk target market yang mau diet, mau penurunan berat badan, atau yang malah mau untuk naikin masa otot, atau lagi ikut kompetisi, kompetisi untuk angkat beban dan lain-lainnya, itu biasanya mereka punya pola pelatihan dan pengaturan untuk nutrisinya. Terus, yang keempat, kita juga bisa tuh bikin produk pendukung gizi. Jadi, misalnya cemilan-cemilan berbasis gizi misalnya yang gluten-free, coklat tanpa gula, atau yang lainnya ya, cemilan-cemilan itu. Terus, yang kelima, nih yang lagi banyak dan booming itu adalah konten kreator. Jadi, memberikan konten edukasi di sosial media maupun grup-grup kelas WA. Jadi, misalnya kita bikin video-video edukasi, kita share di medsos, terus nanti ada join-join grup untuk pembinaan, apa tadi yang konsultasi dan lainnya di kelas-kelas WA. Itu bisa, lagi banyak itu ya. Nah, ini contoh-contoh produk yang ada di Lokafest ya. Jadi, kita menyediain tuh kedai makanan sehat. Jadi, itu beragam salat sayur, sandwich, dan lain-lainnya. Terus, kita juga ada catering, catering menu sehat untuk yang diet. Menunya menu seimbang ya, namanya tagline-nya sama eat more veggies. Jadi, lebih banyak porsi sayurnya. Terus, kita juga ada tuh cemilan-cemilan yang tadi produk sampingan gizinya itu kayak coklat tanpa gula, terus salad buah dengan Greek yogurt, ya seperti itu. Nah, strategi pemasarannya gimana sih untuk produk gizi ini? Nah, yang pertama kita tuh harus identifikasi target pasar kita. Jadi, gimana kita tentuin yang spesifik siapa sih yang bakal jadi target market kita ini. Kalau bisa sampai, selain dari yang tadi tiga yang saya sebutkan sebelumnya, yang kayak misalnya usia, terus penghasilan, dan lokasi tempat tinggalnya, kalau bisa misalnya kesukaannya apa, misalnya yang suka olahraga, di komunitas apa, terus main, kalau bisa lebih spesifik gitu ya, yang siapa aja yang bisa di list itu, nanti siapa aja target marketnya. Terus, yang kedua, kita gunakan promosi digital, karena semua sekarang sudah digital ya. Ada offline, tapi nggak se, apa, nggak se, sekarang ya, kalau misalnya sekarang udah digital semua gitu ya. Terus, kita manfaatkan media sosial yang kita punya, terus juga ada aplikasi penjualan online, itu kita juga daftarkan bisa di lewat sana. Jadi, kayak kita punya cabang-cabang, cabang-cabang, tapi ini free, karena penjualannya online. Kayak misalnya di, kita sebut aja Grab Gojek gitu ya. Dan, bisa kita kalau misalnya punya dana lebih, kita bisa pakai di influencer untuk mempromosikan produk dan pelayanan kita. Nah, tadi kan ada ya, memanfaatkan media sosial. Nah, media sosial ini ada banyak kan ya, ragamnya. Nah, karakteristik tiap media sosial itu punya cara pendekatan yang berbeda. Jadi, misalnya nanti di Instagram gimana cara pendekatannya, di TikTok gimana, atau di WA gimana, itu beda-beda. Karena tiap pengguna media sosialnya menggunakan target pendekatannya itu berbeda. Jadi, kalau bisa untuk promosi digital, caranya berbeda untuk tiap media sosial ya. Terus, kita kerjasama strategis untuk memasarkan produk kita. Misalnya, tadi dengan gym, komunitas olahraga, terus atau komunitas-komunitas wirausaha, baik yang independen maupun institusi. Jadi, kalau ada banyak tuh program-program pemerintah yang membawahi gitu ya, yang wirausaha-wirausaha muda. Jadi, kalau di Lombok misalnya khususnya ada dari Kemenkop, dari Yubinya, dari Bank Indonesia, dari Desperindak, itu macam-macam. Terus, kita nanti lewat konten. Jadi, konten yang kita buat, entah yang sifatnya edukatif atau yang lucu, tentang gizi, diet, kesehatan, yang menarik dan bermanfaat ya untuk konsumen. Gimana operasional bisnis dari gizi? Yang pertama itu kita dari pengadaan bahan baku. Kalau bisa sih, untuk awal kita, dari awal sudah nantuin misalnya mau kerjasama sama siapa yang bakal menyuplai produk kita ya, di list tuh bahan-bahan, kuantitas maupun kualitas, terus gimana pengirimannya, terus gimana kita menjaga sistemnya di, apa, sistem di toko. Misalnya sistemnya kalau di kami, itu sistemnya first in, first out. Jadi, yang pertama kali didatang, pertama kali digunakan, pertama kali datang, itu yang digunakan. Lalu, proses produksi itu kita wajib banget terapkan standar operasional pegawai. Baik untuk kebersihan maupun keamanan pangan selama proses produksi. Kenapa SOP penting? Karena nanti ketika berganti pegawai, itu pegawai yang baru itu bisa tahu tuh apa aja yang harus kita lakukan. ketika mereka bekerja di sana ya, tanpa ada kita aja, mereka sudah dari awal sudah tahu tuh harus ngapain tuh list-listnya. Itu penting, itu membantu kita untuk memanajemen waktu dan nggak repot. Terus yang ketiga, penjualan dan distribusi. Nah, nanti ini penjualan tadi yang efektif yang mana? Misalnya online atau offline tetap di toko, tapi online juga, misalnya tetap di aplikasi penjualan online, terus atau lewat PO sistemnya atau bagaimana. Itu nanti bisa dipikirkan juga. Terus pelayanan pelanggan, gimana untuk memberikan respon yang cepat tentang keluhan ataupun kritik dan saran secara profesional. Ini tentang aspek pembiayaan finansialnya, gimana untuk dapat modal awal, memberikan, mendirikan bisnis ya, termasuk biaya sewa, peralatan, bahan baku, promosi, termasuk tenaga ya, walaupun kita kerja sendiri, tetap dihitung itu biaya tenaganya. Jangan, enggak, karena kan kita kerja juga, butuh dihitung untuk biaya bahan baku. Terus rencana keuangannya, wajib, walaupun saya sudah lima tahun di bisnis ini, masih tiap malam masih ngitung-ngitung sendiri untuk pendapatan, pengeluaran, profitnya berapa. Nah, itu yang harus yang realistis dan detail ya, untuk rencananya. Biar agar kita nanti bisnisnya bisa berkembang. Kalau untuk makanan, itu range proyeksi profit keuntungannya itu di range 35 sampai 50 itu masih normal lah ya, 50 persen. Terus sumber pembiayaan untuk memulai moda bisnis ini bisa dari tabungan pribadi, pinjaman, investor, atau program pemerintah. Jadi banyak banget program pemerintah yang membantu membangun wira usaha muda. Itu banyak banget programnya. Kemarin dapat dari swasta di kumparan.com itu dapat juga kita ikut programnya. Dapat lumayan tuh 7,5 untuk nambah biaya modal kita. Tentu aja ya, dalam kita setiap bisnis ini ada aja tantangan, tantangan-tantangannya. Jadi misalnya tantangan dalam bisnis Gizi ini, kompetitor itu pasti. Jadi setiap bisnis itu pasti ada aja yang sama. tapi apa yang harus kita ini-ini jangan jadi bikin takut ya, gitu. Kalau misalnya bisnisnya sama itu nggak apa-apa. Tapi usahakan kita punya value dan rejeki yang nggak bisa di-copy sama orang. Jadi ketika kita punya bisnis, ingat tambahkan dia value dan ciri khas yang jadi dari produk kita atau layanan kita. Agar kita tuh bisa jadi top of mind dari market kita. Jadi ketika dia mau makan sehat, dia mau diet, dia ingatnya produk kita. Itu gimana? Menanamkan bahwa kalau sakit minumnya, makannya ini deh ke sini, gitu. Atau gimana biar tiap dia diet punya keluhan apa larinya ke kita. Jadi kita harus punya nilai, punya value atau ciri khas produk yang nggak bisa di-copy sama yang lain. Terus pastinya ada juga dari perubahan kebiasaan konsumen. Jadi yang dulu konsumen minuman manis sering ya, maksudnya biasa aja dengan minuman manis. Sekarang masyarakat sudah makin pintar dengan minuman manis. Mereka lebih pilih-pilih lagi yang tanpa gula. Terus banyak nanya tuh tentang ini ada gulanya apa enggak atau kandungannya gimana gulanya. itu juga harus kita aware sama perubahan itu. Terus yang ketiga ada dari regulasi dari pemerintah. Jadi ada standar-standar yang harus dilengkapi untuk bisa beredar di masyarakat. Kayak misalnya standar halal, kalau misalnya restu itu ada layak hijin, itu tuh harus untuk menambah apa ya, kepercayaan dari masyarakat untuk target market kita dari ini ya, dari produk kita. Jadi masyarakat semakin percaya, oh ini makanannya halal, oh ini sudah ada layak hijinitasnya, itu perlu. Terus dari pengembangan produk. Jadi kita harus terus berinovasi sesuai dari tadi, trend ataupun perubahan kebiasaan dari target market kita. Yang terakhir, sarannya, lebih ke saran, jadi untuk turun ke dalam bisnis itu nggak bisa kita berhenti belajar, selalu upgrade diri mau pemohaman tentang ilmu ataupun skill yang kita, yang bisa kita lakukan untuk terus berinovasi. Jadi untuk upgrade diri gimana entah masaknya, entah pengetahuan bahan makanannya, entah cara memasaknya, metodenya, itu kita harus terus upgrade skill. Terus kita harus fokus untuk jangkau target. Tadi yang tadi kita harus mikirin gimana cara kita punya value, ciri khas untuk menjangkau target-target market tadi. Terus kita juga harus membangun relasi, networking. Ini penting banget bangun jaringan kalau misalnya dibilang kenal menjangkau target market tanpa networking itu kayaknya gak mungkin deh gitu ya. Karena semakin dikenal dari mulut ke mulut itu tuh semakin memperluas jangkauan untuk target market kita. Jadi ikut-ikut tuh misalnya bazar atau komunitas-komunitas itu ikut di situ. Terus inovasi untuk terus perkembangan target market terus trend-nya apa diikuti. Sekian ya. Sudah mbak? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik. Kita berikan aplos kepada pemateri kita biasa sebalik ibu materi yang diberikan. Materi yang dapat membawa kita, memotivasi kita untuk memulai berwirausaha dalam bidang GCC. Baik. Saya akan buka sesi diskusi selama 30 menit ke depan. Pertama, saya persilahkan teman-teman yang ada di ruangan ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dewi dari jurusan keperawatan tingkat 3. Terkait pertanyaan saya, terkait dengan penggunaan Stevia sebagai pengganti pemanis alami. Yang saya cari-cari di internet ibu, saya mendapatkan banyak sekali berbagai asumsi bahwa ada yang mengatakan Stevia itu aman, ada juga yang mengatakan Stevia juga tidak aman. Nah, sebagai ibu dari alumni saya ingin mempertanyakan hal tersebut, Bu. Apakah dia aman untuk ibu hamil atau dengan dosis tertentunya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Untuk Stevia. Untuk pengujiannya juga, Bu, pakai pemeriksaan apa, Bu? Oh, iya, Bu, sekalian mau tanya, Bu, di tempat kita pakai pemanis apa, Bu? Apakah pakai Stevia juga, Bu, atau ada yang lain ini, Bu? Di lokal lokal. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Yang pertama, saya jawab dulu yang keresahan tentang penggunaan Stevia. Kalau untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi ini sejauh ini Stevia kalau dibilang aman, itu aman. Cuman kalau saya pribadi lebih ke tanpa gula deh, mending tanpa gula. Jadi, kita menyediain produk itu tanpa gula. Jadi, nggak pakai Stevia ataupun pemanis pengganti lainnya. Jadi, kalau misalnya konsumen minta mau tambah gula, ya saya berikan adalah gula. Gula. Gula biasa. Biar kenapa? Biar lidah kita terbiasa dengan makanan tanpa gula. Kalau pun mau, ya dengan gula biasa. Kalau saya gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau dibilang aman, itu aman sih. karena kan sudah beredar ya, sudah dari Bepong sudah ada izin edar. Berarti itu aman. Dengan tekaran batas tertentu itu aman. Tapi untuk di produk di local fresh, itu semua jus dan lain-lainnya kita tanpa gula, tambahan gula. Kalau misalnya pakai gula, kita mending pakai gula yang terukur ya. Kalau kita ya jadi manisnya ya manis gula biasa. Walaupun enggak tanpa gula ya sudah. Jadi biar membiasakan dari produk kita itu tanpa rasa manis. Manisnya manis alami ya emang dari bahan-bahan bakunya. Kayak misalnya kita buat jus, jus itu campuran sayur dan buah itu tanpa gula. Jadi manisnya manis dari sayur dan untuk menguji kadar gula dan lain-lainnya. Mungkin lebih saya sudah enggak hafal ya untuk pengujian lab dan sebagainya. Itu mungkin nanti ditanyain sama dosennya langsung ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih ibu atas jawabannya. Saya kembalikan ke ruangan ini. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Perkalkankah saya nama di perkalkan. Perkenalkan nama saya Adilan Riani dari jurusan keperawatan. Pertanyaan saya saya ingin sedikit bercerita kak mungkin pertanyaan saya ini merencen dari kewirausahan. Tips nya kak untuk yang mau diet tapi mempunyai penyakit riwayat asam lambung. Karena saat ini saya mau program diet tapi setiap saya mengurangi nasi asam lambung saya terus naik kak jadi berat badan saya lagi naik lagi jadi bagaimana kak makanan apa saja yang harus kita konsumsi kalau orang yang mempunyai penyakit asam lambung. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. jadi ini tips diet yang punya asam lambung. Jadi kalau asam lambung coba dilihat dulu apa yang dikonsumsi. Misalnya biasanya yang memicu asam lambung itu adalah makanan yang tinggi lemak goreng-gorengan. Jadi kalau karbo enggak. Biasanya makanan-makanan tinggi lemak kue-kue roti-rotian yang rasa-rasa itu bisa lebih cepat memicu asam lambungnya naik ya. Jadi kalau misalnya untuk diet apa yang aman untuk dikonsumsi kalau lagi asam lambung semua kecuali yang tinggi. Jadi gorengan manis-manis cookies roti itu yang sebaiknya dihindari ya. Pilih aja kalau misalnya makanan kalau yang enggak digoreng apa dong banyak. Coba deh resepnya banyak banget yang bisa dikonsumsi tanpa digoreng. Pakai minyak sedikit ditumis-tumis ya di oseng-oseng ayam udang apa gitu. Masih banyak banget menu-menu sehat yang tetap harus enak ya makanan diet itu harus enak karena apa? Karena biar bisa terus dilakukan enggak cuma saat diet aja deh atau nanti enggak lagi enggak diusahakan itu adalah jadi pola hidup kita nanti jadi kalau misalnya punya asam lambung perbaiki dulu pencernaannya dengan kurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak tadi ya misalnya yang manis-manis makanan manis itu walaupun tinggi karbohidrat nyatanya mereka juga tinggi lemak biasanya dan kelebihan konsumsi gula itu di dalam tubuh ada mekanismenya untuk merubah jadi lemak jadi kalau bisa makanan yang dikonsumsi untuk asam lambung semua aman sih sebenarnya termasuk yang asam-asam macam apa yogurt misalnya banyak yang takut tuh bisa enggak sih makan yogurt kalau misalnya punya asam lambung malah yogurt itu salah satu yang bisa menetralkan asam lambung jadi dia menetralkan pH lambung kita ya jangan takut yang takut itu kalau misalnya makanannya tinggi lemak jadi goreng-gorengan itu yang dibatasi kalau misalnya makan yogurt enggak sekilo juga enggak untuk menetralisir asam lambungnya plus itu jadi bakteri baik di dalam pencernaan itu makin memperbaiki sistem pencernaan timun tubuh juga jadi kalau misalnya yang mau untuk yang asam lambung kurangin gorengnya aja kurangin yang lemak-lemaknya tinggi kukis-kukis yang manis-manis yang digoreng dulu nanti step selanjutnya perbanyak sayurnya perbanyak sayurannya perbanyak proteinnya untuk kita merasa lebih kenyang lebih lama lebih kenyang dan enggak ngantukan dan berenergi itu dari protein dan sayuran karbo itu terakhir sedikit aja karbonya yang penting ada misalnya karbonya nasi putih pun enggak masalah sebenarnya asal takaran dan jumlahnya tepat enggak usah takut kalau diet enggak usah takut sama nasi yang takut itu kalau kita kelebihan makannya kalau makan cuma 5 sendok enggak masalah enggak akan bikin gendut makan protein juga bisa bikin gendut kalau misalnya makannya langsung sekilo itu bisa yang penting adalah kita jaga komposisinya terus cara pengolahannya itu yang pentingnya terima kasih semoga menjawab ya saya saya ingin bertanya apa saja sih tantangan tantangan yang ibu alami dalam bisnis mengolah mengolah bisnis makanan sehat ini tantangannya di tengah banyaknya mengolah makanan-makanan yang bisa dibilang kurang sehat jadi tantangannya apa sih kalau kita mau bisnis di kuliner di GZ yang makanan sehat lumayan sih banyak karena kita pasti punya target market yang tadi spesifik mici banget maksudnya kalau bahasa ini mici spesifik banget target market jadi enggak bisa semua orang jadi target market kita enggak bisa beda kan kalau misalnya sama ayam geprek yang suka sama makanan ayam geprek itu dari dari 100 mungkin di ruangan ya 100 itu mungkin bakal doyan ayam geprek bakal pesen kalau misalnya makanan sehat makanan diet atau sayur-sayuran itu di 100 orang di ruangan itu belum tentu semuanya pesen jadi bakal target market marketnya pasti lebih kecil daripada makanan biasa ya tapi itu jadi motivasi sih karena setiap misalnya sudah 5 tahun ini setiap orang dia sakit atau lagi enggak enak badan itu konsumen pasti nyari kita pasti nanya mbak makanan apa nih saya lagi kurang enak badan yang bagus apa ya atau misalnya ada keluarganya yang sakit mbak bisa sediain enggak catering buat ini saya lagi sakit kita pasti nyarinya kita jadi itu tadi kita punya nilai value yang walaupun enggak enggak semua orang suka tapi kita punya nilai dan ciri khas yang selalu bisa di selalu diingat sama customer kita itu sih nilai lebihnya di luar tantangan-tantangan yang pasti lebih susah untuk dapat marketnya untuk nyenangin hati market semua orang itu enggak bisa jadi kita spesifik spesifik aja ke yang target market tadi kalau dibandingkan yang tadi yang ayam geprek atau ST-SThan gitu lebih luas market mereka dibandingkan kita tapi yang bermain di market kita enggak sebanyak mereka tinggal kita gimana nanti kita bisa jadi top of mindnya dari target market kita yang enggak banyak itu baik terima kasih untuk jawabannya ibu terima kasih juga teman-teman yang sudah uplift dalam pertanyaan mungkin demikian pematparan materi dan sesi diskusi kita pada materi kompat ini dengan itu saya menarik kesimpulan bahwa kewirausahaan dalam bidang gizi adalah kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa dalam bidang gizi untuk menjadi pengusaha dalam bidang ini perlu memiliki pengetahuan tentang konsep kewirausahaan bidang gizi ini agar dapat usaha dapat terus berkembang dan berinovasi sehingga dapat bersaing dengan produk lain dalam bidang gizi terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibu Perawat TSJZ yang sudah berkenan memaparkan materi yang luar biasa semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua kita berikan aplaus kepada pemateri kita terima kasih waktunya yang menar dari pesempat ini terima kasih terima kasih terima kasih